Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita yang menarik ya, yang memiliki perspektif yang berbeda ya, dari Said Didu. Dia punya naluri yang tajam ya, terhadap langkah-langkah maneuver dari pemerintah dan dia sudah menulis bahwa uang yang dikelola oleh pemerintah melalui peraturan yang baru, peraturan tenaga kerja nomor 2, nomor 1 atau nomor 2 tahun 2022, itu pasti ada maksud-maksud yang tersembunyi. Dan dugaan itu betul. Dugaan Said Didu terbukti ratusan triliun duit JHT. jahat itu jaminan hari tua ya, milik buruh dipakai pemerintah melalui skema sun. Sun itu surat utang negara. Ini ada di harian Glora ya, media harian Glora, di media online Glora ya. Glora.co Dugaan mantan sekretaris kementerian BUMN Said Didu mengenai dana jaminan hari tua atau JHT digunakan untuk pembayaran pembiayaan pemerintah terbukti. Pihak BPJS tenaga kerjaan telah menginformasi bahwa ratusan triliun dana milik buruh setelah diinvestasikan melalui pembelian surat utang negara sun. Apa yang dilakukan pemerintah? Siapa yang bisa melawan ya saat-saat sekarang ini? Pemerintah sedang kuat-kuat ya. Orang yang mengkritik, itu bisa dipenjara. Banyak orang yang sudah dipenjarai. BPJS tenaga kerjaan melaporkan total dana program jaminan hari tua JHT mencapai Rp375,5 triliun pada tahun 2021 atau naik sekitar 10,2 persen dari tahun sebelumnya. Sebagian besar dana tersebut ditempatkan surat utang negara sun untuk membiaya anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebagaimana komitmen kami untuk memastikan pengelolaan dana jaminan hari tua sesuai tata kelola yang baik dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, kami mengelola dengan sangat hati-hati dan menempatkan dana pada instrumen investasi dengan risiko yang terukur agar pengembangan optimal. Ujar Direktur Utama, BPJS tenaga kerjaan, Anggoro Eko Cahyo dalam ketaraan resmi kami. 17 Februari. Ya dalam hidup itu enggak ada zero risk ya, enggak ada risiko nol, apalagi ini memakai dana-dana dari buruh. Memang pemerintah berani ya, mengambil risiko. Kalau ada apa-apa nanti buruh yang kena kan. Tapi pemerintah kelihatannya sudah dikatanya nih, sudah mengelola dengan sangat hati-hati dan menempatkan dana pada instrumen investasi dengan risiko yang terukur agar pengembangan optimal. Ya manusia punya rencana. Tuhan atau Allah punya rencana dan biasanya rencana Allah dalam hidup ini yang terlaksana. Anggoro merinci 65 persen dana CHAT diinvestasikan pada obligasi dan surat berharga, di mana 92 persen diantaranya merupakan surat utang negara. Kemudian 15 persen dana ditempatkan pada deposito yang 97 persennya berada pada himpunan bank negara atau himbara dan bank pembangunan daerah. Selanjutnya 12,5 persen ditaruh pada saham yang didominasi pada saham blue chip yang termasuk dalam indeks LK45. Lalu 7 persen diinvestasikan pada reksadana di mana reksadana tersebut berisi saham-saham blue chip yang juga masuk dalam LK45. Terakhir sebanyak 0,5 persen ditempatkan pada properti dengan skema penyertaan langsung. Saya didimu melalui Twitter pribadinya mengaku sudah menduga ada maksud tersembunyi dibalik kebanyak kebijakan menunda pembayaran CHAT milik pekerja. Akhirnya terbukti mention saya beberapa hari yang lalu tulisnya dikutip pada Jumat 18 Februari 2022. Ia sebelumnya mencurigai ada maksud tertentu dari pemerintah sehingga terbit peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara persyaratan pembiayaan pemanfaatan jaminan hari tua. Cihati. Dalam permen tersebut terhadap sejumlah perubahan aturan terhadap terdapat kali sejumlah perubahan aturan untuk pembayaran untuk pembayaran krim jaminan hari tua. Kebijakan itu pun menuai protes luar biasa karena dianggap merugikan pekerja. Apalagi dalam proses pandemi di mana pemutusan hubungan kerja PHK banyak terjadi pekerja membutuhkan uang jaminan hari tua untuk sekedar menyambung hidup atau sebagai modal usaha. Saya didu menduga kebijakan ini ada kaitannya dengan pemerintah yang saat ini memulai kesulitan mendapatkan uang. Sementara pemerintah masih membutuhkan utang untuk berbagai kebutuhan. Di saat yang sama Bank Dunia sudah mengingatkan agar Republik Indonesia berhati menerbitkan surat utang negara. Saya gak ngerti sebenarnya itu soal surat negara tapi saya sedikit mengerti setelah dijelaskan oleh Rizal Ramli oleh Rocky Krung ya saya tulang donat gak ngerti apa itu surat utang negara. Karena makin kurangnya peminat surat utang negara dan dimintanya BI berhenti membeli sun oleh IMF sementara pemerintah masih butuh tambahan utang tulis Said Didu dikutip dari Twitter pribadinya. Senin 14 Februari. Maka dari itu menurut Said Didu patut diduga kebijakan ini dalam rangka untuk menahan uang CHT milik pekerja agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain oleh pemerintah. Maka upaya menahan uang pengelolaan seperti darah CHT di BPJS dan kekerjaan agar tidak diambil mungkin ditujukan untuk membeli sun tersebut. Said Didu menambahkan permasalahan utama yang ia surati bukanlah pembelian sun namun ia mempertanyakan mengapa kemenangan mengeluarkan kebijakan mengenai pengambilan CHT di usia 56 tahun. Masalahnya bukan karena beli sun tapi yang dipersoalkan adalah kenapa jaminan hari tua harus ditahan dan tidak boleh diambil. Artinya pemerintah tidak punya dana untuk beli kembali sun yang dibeli dari dana CHT saat pekerja mau ambil uangnya sehingga harus ditahan pemerintah tidak sensitif. Anggota Komisi 9 dari DPR RI Fraksi PKS Kuriasi Mufi Dayati prihatin melihat sikap pemerintah yang tidak berpihak pada pekerja. Hal ini terkait terbitnya surat terbitnya peraturan bukan surat ya peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran pemanfaatan jaminan hari tua. Belit baru belit terbaru mengatur pencairan CHT 100 berat hanya bisa hanya bisa dilakukan pada usia pensiun 56 tahun pencairan jaminan hari tua sebelum usia 56 tahun tidak bisa dilakukan dengan beberapa persyaratan dan kondisi. Jaminan hari tua dalam perspektif pemerintah adalah dana yang bisa diatur-atur oleh pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah untuk digunakan sesuai kebijakan pemerintah. Peraturan ini semakin menegaskan filosofi dan politik kebijakan Ketenaga Kerjaan Pemerintah saat ini yang mementingkan ekonomi atau investasi ucapnya hari Minggu. Dimana dengan perlambatan pencairan jaminan tersebut maka akan menyebabkan semakin besarnya dana terpakir di BP Jam Sostek Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian yang semakin besar kepada pemerintah kata Mufida Mufida mengatakan sebagai dana yang diambil dari pekerja maka pada hakikatnya program dana jaminan hari tua adalah hak pekerja itu bunyi wajan ya mau goreng apa sih istri saya itu jika hak untuk menggunakan di batas harus sampai usia 56 tahun maka maka peraturan ini akan memberatkan pekerja yang membutuhkan jaring pengalaman sosial di waktu yang serba sulit seperti ini menurut data BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2021 ada 1,49 juta kasus klaim JHT yang didominasi oleh korban PHK dan pengunduran diri dengan peserta rentang di bawah 30 tahun atau usia produktif artinya pekerja yang mencairkan JHT karena memang butuh karena di PHK dan mundur dari perusahaan karena dampak pandemi mereka menggunakan dana jaminan hari tua untuk bertahan sembari perusaha mencari pekerjaan baru kalau aturan JHT ini hanya bisa dicarikan saat usia pensiun jaring pengaman untuk mereka yang di PHK belum ada ujannya di sisi lain sudah ada jaminan pensiun bagi pekerja penerima upah yang manfaatnya bisa dirasakan saat usia pensiun yang menjadi alasan pemerintah mengubah aturan pencairan jaminan hari tua ini manfaat bagi pekerja penerima upah sudah tercover di program jaminan pensiun jika memang semangatnya memberikan perlindungan setelah usia pensiun sementara jaminan hari tua memang faktanya masih digunakan para pekerja yang melakukan PHK atau mengundurkan diri sehingga bisa menjadikan dana jaminan hari tua sebagai jaring pengaman atau modal usaha ucapnya MUFIDA ini dari PKS yang partai keadilan menilai peraturan ini tidak sensitif atas kondisi masyarakat saat ini setelah pekerja tersebut mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja dengan kesempatan kerja yang sebagai sulit serta kebijakan pengusaha yang lebih memilih menjadikan pekerjaan sebagai pakaian kontrak BKWTT maka dana jaminan hari tua tersebut merupakan harapan terbesar dari pekerja sebagai dana bahkan untuk menyambung hidup dan modal usaha sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dana uang pesangon dari pengusaha sangat sulit dan perlu waktu yang lama bagi pekerja untuk mendapatkannya oleh karena itu jaminan hari tua menjadi harapan terbesar karena langsung cair setelah satu bulan masa tunggu pungkasnya tetapi akhirnya harapan itu tertutup sudah dengan keluarnya peraturan menteri tenaga kerjaan tahun 2022 yang hanya bisa menjadikan dana itu diambil setelah usia itu mencapai 56 tahun ya begitulah ya nasib para pekerjaan di negerinya sendiri yang sudah protes dari berbagai pihak tentang peraturan menteri tenaga kerjaan tetapi tetap tidak dikubris dan pemerintah terus berjalan dengan keinginan-keinginan sendiri tanpa melihat aspirasi yang berkembang dalam spektrum yang luas di tengah-tengah masyarakat moga-moga ada manfaatnya ya perbincangan kita hari ini dan selamat berjuang menghadapi kehidupan kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan assalamualaikum saya yudhi pramukotuk terima kasih Sampai jumpa.